Jemuh, jamuh, jamuhnya pak, jamuhnya bu, tapi udah habis Gurgh, 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 gurgh jangan lupa lu, kameran bangun kamu kamu kok malah tidur disini semalam begadang, pak kamu begadang main ke tempat lain kan, kamu sudah saya tugaskan jaga keamanan kok bisa-bisanya tadi malam marmutnya yang dari Australia itu hilang Loh, saya jaga juga lho Pak Loh, harusnya Kalau kamu jaga harusnya gak bisa kebobolan Itu telurnya, bebeknya itu Biksut ini hilang Ayamnya liksukur, buah, hilang Lemalingnya itu, kamu jaganya dimana? Gaji kamu kan sudah tak naikin 25 ribu Kerja kamu kayak gini gak becus, gak beres Apa-apa yang tak turunin lagi? Loh, Bapak ini gimana loh? Untuknya bosok apa gimana lho Pak? Masa gara-gara cuma marmut aja Aku langsung mau diturunin lagi Kira-kira untungnya betul nanti lho ilan itu Asuk tuh nang kok Ya gak gitu loh, maksudnya bener toh Masalahnya saya tugaskan sampean kan Harus bisa menjaga lingkungan Tapi kan saya kemarin tahu Kemarin Pak Warsho ngomong sama saya Kamu ingat gak? Loh, Warsho cerita sama saya Kamu ke tempat pinggir ledeng itu Hah? Kamu ngapain disitu? Warsho itu cuma mengada-ngada Pak Aku cuma bayar anu apa itu Utang dok dua kemarin Tapi kan gak setengah 12 malem Itu kan janda toh Waktunya Pak, aku yang sempetnya Udah, udah, udah gak usah bahas itu Pokoknya yang penting intinya saya gak mau tahu Kamu kerja yang bener Kalau gak bener, dua hari salah Saya turunkan lagi gajinya Dah, gitu aja Malas saya ngomongin sama kamu itu Susah diomongin Aku juga malas saya selainnya ngomong sama kamu Kalau bukan luratak, cemkeweng kamu Ngomong apa kamu? He? Ngomong apa kamu? Udah ngajar kamu Tak biar-biarin kok Awas kamu Ngomong sekali lagi Tak habisin gaji kamu Setan Kalau gak mikir Kamu masih saudara mantan Di video saya Untuk kremus Sotan Lurah, lurah cungkring Kalau gak mikir Itak-itak Kalau kamu lurah Lurah, lurah cungkring Kalau gak mikir tetangga Udah Cicic, cicic Itu dulu Aduh, mas Eko Woy, weng Woy Lagi sebel betul Aku sama lurah aku Kenapa terus? Masa ngomel-ngomel terus Oh, bisa? Iya Aku herannya Apa yang aku lakuin Itu pasti tahu lurah saya Cungkring itu Oh, mungkin punya mata-mata Mungkin Tunggu kamu ke rumah Anu ke desa saya Iya, ini terus Aku ini ada perlu Sama kamu terus Biasanya Tak cari Gak pernah ada Kayak camat aja Kamu cari Aku kan kerja terus Waktu itu Tapi kan sekarang Nganggur Aku sakit hati terus Diputusin sama janda Saya terus Janda? Hah? Weng, weng Cuman diputusin janda aja kok Nangis gitu sih Weng Tapi gimana terus Aku selalu gagal terus Mau rumah tangga terus Makanya kamu harus ngaca Weng Gaca gimana Aku kan penambilan udah bagus Terus Ya wal Weng bagus Kalau gak punya duit Gak punya rini Gini nih Kalau tinggal di desa Lewatnya Tanggul ledeng Berhenti sini dulu lah Hitung penghasilan Mana yang tadi Tempatnya Lumayan juga Hasilnya Berarti Besok aku bakalan Balik lagi tuh Ke kompleks Yang banyak dudanya itu Cewek Jualan apa dek? Jualan jamu Tok Kayak biasanya Gak tau aja sih mas Aduh ini gini loh dek Kamu tuh dari kemarin Tak telepon-telepon Kok gak bisa Nomor kamu gak aktif Emang aku sengaja ganti nomor? Tapi terus gimana terus Solusinya kamu yang tau terus Aku mau tolong rumah kamu Solusinya Sekarang tinggalkan Pekerjaanmu yang Tidak menyenangkan orang itu Bertobat lah Tapi kok gak punya istri Iya takut bertobat Ikhtiar Ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu ya terus Gara-gara nya terus Ya iyalah Yaudah terus Kalau memang itu yang Memberatkan aku Yaudah aku ngurut kamu aja lah terus Nah gitu Udah sekarang Duduk yang bener Gimana caranya terus lah Ikuti kata-kata saya ya Aku mau mengislamkan kamu lagi Biar hati mursi bersih Gitu ya Iya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Gitu Asy Jangan ketawa Gak ketawa terus Ini serius loh Ulangi 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 Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ashadu ala ilaha illallah A Ashadu ala ilaha illallah Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anamuhammada rasulullah Nah gitu aja Aku tuh sayang banget loh Dek sama kamu itu Cuman Kamu kayaknya belakang-belakangan ini kok Kayak menghindar gitu loh Dek Gimana gak menghindar sih mas Aku udah capek loh Dilabrakin terus sama istri kamu itu Lah udah lah mas Aku capek abis jualan Kamu malah membahasin itu Dek Dek Jangan gitu loh Dek kamu Dek Aku tuh Bener sayang sama kamu loh Dek aku Dek Sayang sih sayang Tapi aku udah capek Dek Dek Ngomongin dulu Dek 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 Aku tuh capek abis Dek Dek Aku nih gak mau sama kamu loh mas Dek Dek Kamu jangan gitu loh Dek Pokoknya aku tuh maunya Itu lanjutin hubungan kita loh Dek Kamu jangan Aku gak mau udah lepasin gak Kalau gak dilepasin Aku Panggil warga loh Dek Dek Minta tolong lah Dek lah Kali ini aja deh maafin Udah Lepasin mas Lepasin Kalau gak aku teriak ya Dek Dek Udah lo lepasin Lepasin gak Lepasin Adakah ini ya Adakah ini ya Dek Kamu gak apa-apa Dek Gak apa-apa Gak ada yang luka kan Gak apa-apa Kasian banget kamu Tapi itu tadi memaksa-maksa Belum memaksa Ini salah paham ini pak Eh 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 Ini salah paham Ada tanpa busa Eh eh Ada apa ini Tunggu-tunggu dulu Tunggu dulu Ini salah paham Ini salah paham ini Eh Tunggu Pak udah mukulin aja itu pak Ngapain ini Kamu berani jangan sama wanita Aku gak terima ini Aku gak terima Dek Aku gak terima Aku gak terima Aku gak terima ini Ini ya 222 Kamu gak terima Pokoknya ini Kamu pergi Atau Korok kontor kamu Pak bilang Tangan saya ini Udah udah Kamu pergi Kamu berani sama Cuma perempuan Aman udah Kamu gak apa-apa kan Dek Gak apa-apa kok mas Kasian banget Kasian banget Kasian banget kamu Kasihan banget kamu Yaudah kita Ajak aja ke Pos Yuk kita istirahat Pos aja dulu Kita istirahat dulu Di pos Tapi kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa mas Pokoknya kamu jangan khawatir Kalau ada saya disini Aman Saya bawain apa gimana sih Gak usah mas Udah biasa kok Udah biasa ya Udah Gak istirahat dulu Gak istirahat dulu Tapi bener gak Gak apa-apa kan Gak apa-apa kok mas Gak tadi gimana Ceritanya gimana tadi Itu loh Mas-mas tadi itu Ngajakin Itu Pacaran Itu tripet kan Yang istrinya tujuh itu kan Iya Makanya saya gak mau tadi Tapi dia maksa-maksa loh pak Memang dia tuh Orangnya kementus Betul itu Mentang-mentang gimana Itu gak tau Aslinya orang mana Orang pakelapan Asli itu Kementus memang Dia tuh dari dulu Ya itu Makanya saya gak mau Saya dilabrain Sama istrinya terus Ya emang sih pak Dia itu tahan lama Tapi Saya gak mau lah pak Emang dikira Saya cewek apaan Istrinya lo banyak Bener Ya udah Sekarang kamu tenang-tenang aja Sebentar lagi Aku kan mau naik jabatan Kalau ada apa-apa Ngomong aja sama mbak Bargo Oke Oh iya Kamu kan udah menyedang lama Enggak mau kami lagi Iya Kepengen sih pak Tapi belum ada yang cocok Oh iya mas Yang kamu cari Yang model tipe gimana sih mak Ya minimal pengusaha lah Kalau gak polisi Ya udah ya pak Saya mau pulang dulu Udah dari pagi Nanti saya dicariin Bapakku lagi Oh ya udah Ya udah makasih ya pak Tadi udah ditolongin Makasih ya Nanti ya di jalan ya Iya Iya Berarti itu beneran janda terus Janda Orang sini juga Iya Wih Kalau bukan tetangga saya Udah tak sih Kadari dulu Ya kamu memang kayak gitu terus Tapi kan Pikirin temen lah Gimana caranya Itu Satu Tetangga Dua Pikirin temen saya Nah Iya terus Kalau ngomong-ngomong Aku tolongin lah terus Jomblangin buat dia Terus Raimu Weng Kan baru tobat Kumat lagi Iya Kali ini aja lah terus Biar aku jadian Udah lah Sekali ini aja Biar aku jadian sama dia Aku lama udah ngetap loh terus Tapi bener ya Iya Sekali ini aja ya Betul Bener ini mau nih Yaudah Sekarang kamu harus janji Tapi ya Abis ini tobat ya Tadi kan udah diajarin Terus sama kamu Ya iya Abis ini tobat betul ya Sumpah Sumpah lah Yaudah Oke Kalau gitu Yaudah Kalau gitu Kalau aku gak inget dulu Kamu nyumbangin saya Sama adik kamu Gak mau Lah Itu masih inget Udah pulang ya Pulang Kurang apa saya lupa Saya Saya sama anak bapak itu Bener-bener Pengen kembali Lupa Ya sebenarnya Saya juga Bingung Lina Usin Sebenarnya bapak pun Sudah setuju Dengan kamu Tapi entah Anak saya Itu gimana ya Ya sebenarnya Udah bapak Anak saya hati Tapi entah Gimana Si Sumpah itu Dia bilang yang Aneh-aneh Bilang yang Katanya gak bisa Membahagiakan Lahir batin Bahkan katanya Maaf ya Katanya Agak meleot Gitu loh Gimana saya Aduh Gak pusing Saya Coba Coba bapak Dengerin saya Mana ada Mana yang sempurna Pak Coba lihat Punya bapak Sempurna apa enggak Pasti gak sempurna Juga loh Paling gak kan Malanya tau Dulu saya pernah Lepas bapak Kencing di depan itu Melungker kayak gitu kok Nah jangan gitu Ya sekarang gini aja lah Pokoknya Ya bapak berusaha Nanti Saya Nasihati lagi Sumpah Tapi kalau tau Memang gak bisa Ya gimana lagi Saya sebagai orang tua Sebenarnya Saya juga Udah mantap loh Dengan kamu Karena Kamu orangnya itu Biasa Biasa Alhamdulillah Dalam agama Tekun Ibadah Bapak sudah mantep Sebenarnya Ya justru itu loh pak Tolonglah pak Dibilang Yusuf Apa memang itu Cuma alasan dia Dia itu banyak Om Banyak ini Cuma alasan dia aja Pokoknya Tolonglah pak ya Saya benar-benar cinta Sama anak bapak lo Saya gak mau nikah Itu banyak Yusuf asan Saya gak mau Saya dekat Tuhan cinta saya Saya nasihati Ini aja belum pulang Balik salam Bila itu udah pulang Ma Aku datang Untuk musuh ma Aku pengen balikan Sama kamu Semenjak Bisa sama kamu Aku sering Mimibasan Ya buat apa Pisah sih mas Kalau Ujung-ujungnya Mau balik lagi Itu buat apa Pokoknya gini loh Semua ada solusinya Nanti kita bisa Ketempat mbak dukun lah Biar didandani Biar lempeng Bisa-bisa Gak Gak mas Aku kan udah Peputusan aku udah bulat Kita juga Pisahkan udah lama Gak mungkin pak Mau balik lagi Aku gak mau Tolong dengerin Sekalian lagi lah Gak mau mas Kamu mau beliin Tak beliin Beliin apa Apalah Minta apa kamu Enggak Orang dulu nikah aja Enggak pernah dibeliin Apa-apa Ini kok mau balik Mau dibeliin Enggak mungkin Tapi jangan gitu loh Mak Karena apa Allah itu Sangat benci Kepada orang Yang bercerai Ini Kalau bisa Kita rujuk Kembali Kita membangun Kekeluargaan Kita ini Tapi kan Bapak udah tau Aku emang Udah keputusan Aku udah bulat Kita kok udah pisah Enggak mungkin Kamu mau balik lagi Ya kan ada jalan lain Jalan keluar Udah gak ada Bapak juga kan Mikirin Harusnya mikirin Kebahagiaan aku Tau Gak usah egois Udah gak usah kasih Sama orang ini Enggak Udah Enggak Udah aku capek Aku misi hat Pak Gimana Pak Gimana Pak Ini Pak Tolong Sabar dulu Ya coba Nanti Saya nasihati Dan Kamu yang sabar Pokoknya Kalau Bapak gak bisa Buat sigma kembali Sama saya Berarti Bapak goblok Bapak cenguh Tau Wah gak bisa Bimbing anak Kurang-kurang macam Apa Pokoknya Pak Kalau sampai Enggak berhasil Itu capnya Sudah jelas Bapak itu goblok Sudah saya pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana lagi Namanya anak Kalau sekarang Dijodoh-jodohin Yaudah gak Waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Pak Badrus Kabarnya gimana Alhamdulillah Ini kok Bawa Pak Polisi Iya Mau main Pak Dia cuma ada Ada barusan pulang Dari dagang Yaudah masak Ayo Gapak Disini aja Ayo Ayo Gini Saya kesin Sekali Silatulohmi Yang kedua Kalinya Mau memperkenalkan Kawan saya Polisi Sama si Dek Sukma Diizinkan Saya mau Pelubungan Pak Dan ini Sekalian Sama Sekalian Nolong Kondisi Bapak Kehidupan Bapak Agar tidak Seperti ini Kurus Kondisinya buruk Gitu Bapak Bagaimana ini Barusan kenalan Kok Kayaknya malah Menghina Bapak Bapak Mau menolong 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 keluarga Bapak Supaya Nanti kehidupannya Lebih terangkat Gitu Tadi ada keributan Tadi ada keributan Tapi saya Waktu itu Tidak memakai seragat Yang menolong Si Mas Gawing ini Sama saya Kalau diizinkan Biarin Si Sukma Sama si Kawan saya Biar ngobrol Lebih tingkat Tapi apa Nggak enaknya Ini suruh Buat minuman Dulu Bukan usah Nanti Kalau itu Bapak Mau masuk Dulu Ini Ada apa Ini Kawan saya Mau kenalan Sama di Sukma Kita kan Kemarin Ketemu Waktu kamu Digoda Sama Terus aku kok ada Perasaan Kayak ada Pas Itu loh Kalau Apa Kita Berumah tangga Gimana Itu loh Berumah tangga Oh Gimana ya Mas Oh iya Ngomong-ngomong Ini Kamu beneran Polisi Mas Ya iya Tadi kan kita Ketemu disana Kan aku Tunggu-tunggu Habis main Sama Mas Bargo Ini Nyariin dia Jadi aku Belum tugas Pikirku kok Tadi Belum pakai Seragam Kok ini Tiba-tiba Datang kesini Pakai Seragam Nah itu kan Tadi kan Kamu cerita Katanya Tipenya Yang kayak Saya Terus Jadi saya Memberikan diri Kesini Tapi Beneran Polisi Kan Ya iyalah Mas Saya Kalau bukan Polisi Kamu Pakai Sepat Seragam Sepatunya Juga Sepatu Khususus Polisi Sudah Kalau Gini Aku Mau Mentak Nomor Habis Kamu Kalau boleh Soalnya Aku Waktunya Matet Ini Mau Tugas Oh yaudah Aku catetin Ya Biar kita bisa Lebih lanjut Nanti WA Tugas Oh ya Oh Dik Sukma Namanya Ya Yaudah Makasih ya Oh ya Ini buru-buru Mau Langsung Tugas Mengapel Yaudah Kita Pergi Yaudah ya Pergi dulu ya Oh iya Hati-hati Di rumah Bapak Jadi malah Kok gak Disuruh Mas Udah Buru-buru Mau Buru-buru Katanya Ini pak Ya Yaudah pak ya Aku mau pulang Hati-hati Jaga pola makan Makan Jangan pakai Gerai terus ya Pak ya Biar Gemuk Badannya Yaudah Cuacanya bagus Ini pak Luri Iya Bane pak Kamu emang Sudah kenal Mas Sama itu Iya Kenal Barusan Sih pak Hmm Terus Kayaknya kamu Itu gimana Sama Yang katanya Polisi itu Ya Gimana ya pak Polisi loh pak Bapak kan tau Selara Sukma gimana Tapi kayaknya Bapak gak setuju Dalam feeling Bapak itu Kayaknya udah Gak pas loh Barusan Kenal aja Sama bapak Kok kayaknya Sudah Gak ada sama Sekali Kesopanannya Iya Bapak tuh Mau cari yang Gimana lagi sih Itu kan Udah bener-bener Polisi loh Ya Sopan kan Nanti juga kan Dia sopan loh lah Yang penting kan Polisi Tapi Bapak kayaknya Gak setuju loh Mas Alah Udah lah pak Bapak tuh Mau nyarinya Gimana lagi sih Angin loh Ngomong sama bapak tuh Bener-bener Polisi Gak setuju Gak setuju Terus Gak setuju Gak setuju Lantin Gak setuju kok disini sih mas? gak apa-apa, ini kan udah kawasan kita loh ya kawasan kita orang tempat yang lain aja yang nyaman aja, banyak kok di kebun kayak gini sih udah lah, jangan khawatir saya kan muruhnya Pak Toneng nanti kalau ada hantu terus angker gimana coba? udah, kan sama saya jangan khawatir udah tenang, tenang lah kalau sama saya udah beres semuanya orang tempat yang bagus aja banyak loh udah lah di, kamu kan udah mantep dong sama saya ya ya udah mantep, karena kamu kan punya jabatan gitu loh mas loh kalau saya sih belum makanya saya mau ngetes selangkangan kamu lagi pas apa enggak gitu loh loh kok ngetes segala ya mas ya? ya harus, itu harus dites kalau nggak pas nanti gimana coba tapi nanti langsung dinikahin kan mas ya iya jangan khawatir asal pas langsung kita nikah besok langsung kita nikah gitu aja, ya udah kalau gitu kita tes aja yuk langsung aja, jangan khawatir lah udah, pokoknya jangan takut ini pak ini pak iya berarti bagus ini mas pendi, ini kan banyak pohon-pohon bisa dimanfaatkan mas oh ya bener pak saya buat bahan-bahan bikin rumah loh loh, itu kan motornya gawing-iring-iring itu pak lurah gawing siapa pak? gawing-iring-iring itu, kawan saya oh iya di sini, ngapain dia? mungkin nyari lamban mungkin pak iya bener ini iya pak iya pak iya pak iya pak iya di sini, di sini jangan-jangan iya pak, ada ceweknya pak coba yang mana lu? iya pak iya pak lu! iya pak iya pak iya pak Jangan dipaksa. Ini lempet tuh, Pak. Enggak bisa, ini. Ini harus dipanggilin medis, kayaknya ini. Pak, Pak, bentar, Pak. Aduh, jangan, jangan. Ini kalau misal ya, kalau misal pengobatan medis nggak bisa, Pak. Malah hati, Pak. Ini yang bisa, ini doa orang tua. Cepat ada orang tuanya. Panggil, panggil. Coba panggil. Bapaknya, itu, Risma. Bapaknya, ibunya lah. Mertua saya panggil. Matan mertua saya. Aduh, gimana? Ini, Pak Gari. Aduh, Pak. Kamu kok jadi kayak gitu, Turisme. Ya Allah. Ini tempat angker. Aku nggak tahu loh, Mas. Tolongin, Mas. Saya nggak bisa nolong. Kawus, kamu. Tolong, Pak. Kamu juga main kayak gini. Tempat angker kayak gini. Bosok kamu. Kamu nolak saya, karena burung saya melihat ini lebih parah lagi. Ini kayak pancing kayak gini. Ini pasti nyantol ini. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mudar kamu. Udah, udah, diterima kamu. Tolong, Pak. Saya nggak bisa nolong. Udah, udah. Udah, resiko kamu. Udah, resiko kamu. Ini gimana, Pak Lura? Udah, biarin aja. Biarin dulu. Biar dipanggil itu bapaknya, Sukma itu. Tidak, Pak. Saya nggak bisa nolong. Aku malu, Pak. Udah, biarin malu biar ditanggung. Di kodek apa nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Jangan, jangan. Bahaya ini malah nanti. Pak Lura. Tolong, Pak Lura. Saya nggak bisa nolong saya. Tolong, Pak Lura. Astagfirullahaladzim. 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 Gimana ini, Pak Lura? Astagfirullahaladzim. 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 nekat aja Sukma coba kalo sampe sudah terjadi begini gimana? coba mah Astaghfirullahaladzim nomor diapain itu mas Tri? wah ini bisa viral ini jangan di viralin pak jangan maaf, nanti aku viral coba Sukma, kamu duduk Sukma gak bisa lho pak insya Allah pak gak bisa, jangan dibaksa pak bisa lho pak musti ada salah satunya yang mati ini nanti udah udah kamu yang sadar ini kalau kamu menuruti bapak apa kata bapak? pasti tidak akan terjadi begini inilah yang kamu bangga-banggakan yang mengaku katanya mempunyai pangkat apa tadi coba yang dulu itu katanya dan saya mau tanya sama bapak Badros yang katanya kenal ini memang bener-bener menurut anggota bukan? bukan, bukan anggota ini Astaghfirullahaladzim kok sampai mengaku sebagai anggota ini kenyataannya begini kamu kamu dipengaruhi oleh karena mempunyai kedudukan yang akhirnya begini Sukma kalau kamu menurut sama orang tua walaupun katanya agak peok sedikit tapi Alhamdulillah bisa mengayomi keluarga bisa sebagai contoh orangnya tekun ibadah tapi kenyataannya kamu yang dibangga-banggakan katanya mempunyai kedudukan sebagai anggota tapi kenyataannya begini Sukma apa enggak wirang orang tua begini lebih bijaksana dalam memilih supaya tidak terulang yang kedua kali kamu sudah dikecewakan orang yang pertama ini tambah-tambah viral lagi alangkah malunya kamu sama aja mengencingi bapak kamu sendiri kalau terjadi begini pokoknya sekarang begini Pak Lurah 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 ini sudah mengaku-ngaku sebagai aparat lagi sebagai anggota ini pokoknya Pak Badrus sebagai saksinya yang menjodohkan anak saya si Sukma itu juga Pak Badrus pokoknya saya walaupun begini pokoknya saya enggak rela ini harus dibawa ke kantor Pak iya Pak tidak Pak ini lebih baik di bawah saya juga sakit hati ini Pak mending sekarang kita panggil warga kita bawa mobil kita naikkan ke mobil kasihan ini juga anak Bapak ini ini juga mantan istri saya Oh Sukma